... Perjalanan hidup komedian Betawi Benyamin Sueb akan tersaji dalam sebuah konser teaterikal berjudul Babe, Muka Kampung, Rezeki Kota. Konser yang digagas teater Abnon ini disutradarai oleh Agus Nur dan diproduseri Maudi Kusnaidi. Lawan main Benyamin dalam serial TV Sidul yang populer di awal dekade 1990-an. Jurnalis sekaligus mantan Abang Jakarta Pusat, Tommy Cokro, dipilih untuk memerankan sosok Bang Ben, panggilan akrab Benyamin Sueb. Konser teaterikal ini merupakan persembahan khusus untuk mendiang Benyamin Sueb yang dinilai berkontribusi besar dalam pelestarian budaya Betawi. Seni peran dan tarik suara menjadi dua hal yang ia tekuni sejak kecil. Tercatat, uluhan album musik dan judul film menghiasi karirnya yang ia mulai sejak tahun 1960-an. Karirnya terhenti saat Benyamin meninggal dunia pada tahun 1995. Dan rekam jejak Benyamin akan tersaji di konser teaterikal pertengahan September mendatang. Nah sekarang untuk berbicara tentang tadi ya yang Anissa sempat katakan apa akan ada saat teater musikal tentang Benyamin. Dan ini juga tentunya kita sudah hadir langsung saja ingin ngobrol-ngobrol karena ingin tahu lebih lanjut nih mengenai teaterikal tersebut. Sudah ada, hadir Maudi Kusneidi selaku produser dan juga penulisnya juga ya, Maudi? Iya, selamat pagi. Selamat pagi, good morning. Ini ada Tomi Cokro mau bawain cerita di sini. Ini saya sekmen dikit nanti ya. Langsung merasakan dikit ya. Coba, mesti ada yang jelasin nih kenapa Tomi Cokro ada di sini. Mungkin dari Maudi dulu nih. Memangin kamu udah pakai baju Benyamin loh dia sebenarnya gitu. Jadi Tomi Cokro akan berperan sebagai Benyamin di dalam musikal Babe ini, Muka Kamu Rezeki Kota. Dari berdasarkan buku biografinya Benyamin, Muka Kamu Rezeki Kota, kita bagi menjadi lima sketsa. Dari lima Benyamin kecil, Benyamin remaja, dewasa, dewasa sampai beliau wafat. Nah, Tom Cokro ini dari salah satu Benyamin yang akan memerankan tokoh Benyamin dari lima sketsa ini gitu. Apanya dari Tom Cokro yang sampai akhirnya bisa dipetuskan sebagai Benyamin? Tantangannya adalah membuat mirip sama Benyamin itu sulit gitu. Tapi memang gini, memang ini kan semuanya diperankan oleh Abang None Jakarta. Tom Cokro dari Jakarta Pusat. Nanti juga Mia Idara Yani juga dari Jakarta Pusat dan beberapa Abang None lainnya. Dan Iva Fahir juga Mia sebagai pelatih vokal dan Iva sebagai penata musik. Mereka tuh yang mencari talent ini cocok untuk ini, talent ini cocok untuk ini. Tidak hanya berdasarkan suara, tapi juga bagaimana kemampuan mereka membawakan itu gitu. Gesturnya, performance-nya dan bagaimana. Dan kalau buat saya sebagai produser, saya harus mencari karakter yang saya tuh rasanya percaya gitu. Tenang melepaskan peran itu. Jadi ternyek ke sini gitu. Masih coba dulu percaya. Masih coba apa ini ya? Terus ngecek dulu seperti apa begitu ya. Kira-kira ada teaser nggak mungkin? Jadi nanti-nanti abis ini. Nah tapi juga ini merupakan produksi musikal pertama dan yang based on biography juga pertama ya? Dan ini memang baru pertama kali diteatarkan. Biasanya kan lagu-lagunya Babel lewat konser. Lewat teater ini kita menunjukkan bahwa perjalanan Benyamin itu sangat luar biasa. Orang-orang kenalnya hanya Benyamin itu kocak, lucu, konyol. Padahal dibalik itu semua dia adalah orang yang sangat serius. Dan punya peranan yang sangat penting dalam kebudayaan Betawi. Dengan Benyamin dia mengangkat kembali gambang-rombang sebagai musik yang bisa dinikmati. Karena dulu tuh gambang-rombang itu tradisional banget. Jadi kayaknya sulit sekali dinikmati gitu. Kemudian dia juga punya pemikiran yang ke depan gitu. Bagaimana untuk bisa memikirkan keluarganya, anak-anaknya, peninggalan-peninggalan karya-karyanya gitu. Jadi sebenarnya orangnya seorang yang serius banget. Mungkin gaya nyanyinya hae-hae-hae gitu ya. Tapi kalau dengerin vokalnya, tanya sama Tom Cek. Dia yang ngeblos, yang ngerok, yang dangdut, yang ngelayu. Berarti tantangannya cukup banyak juga ya. Nah iya, ini berat. Dengan tokoh se-ikonik Benyamin gitu ya. Lalu sekarang ada di pundaknya seorang Tommy Cokro nih gitu. Itu gimana caranya tuh Tom untuk bisa shifting ya karakter dari yang biasanya baca berita. Lalu masuk ke tokohnya Benyamin Sweep. Nah pas lagi awal-awal emang dikasih. Oh ini gambarnya. Tadi kita baru mau lihat. Itu perutnya pake tembelan kok. Oke jadi awal-awal emang saya diberi kesempatan untuk baca bukunya juga. Karena buku ini adalah menjadi fondasi untuk konser teatrical. Ini ngomongnya masih gajanya Tom Cok ya. Jadi gini. Karena suasananya suasananya. Suasanya news sih gitu ya. Jadi buku ini cukup membantu banyak sih mengenai karakter Bang Ben. Ceritanya Bang Ben dan juga perjalanan karir Bang Ben juga. Tapi di luar itu semua teman-teman juga ada bantuin juga. Jadi Pomod bantuin saya juga. Kemudian Eva juga dan Mia juga berusaha untuk oke lagu ini kamu gayanya serius misalnya. Karena Bang Ben pada saat nyanyi ini serius. Tapi ketika nyanyi hujan grimis, nyanyi lagu-lagu hitsnya. Nah ini harus jenaka nih. Nah kamu harus nonton nih video klipnya atau pada saat dia manggung. Oke berarti ya belajar terus nih. Ada beberapa lewat website, lewat Youtube. Salah satunya juga saya lihat gerakan-gerakan dan gini-gini Bang Ben. Masalah Bang Pengki ya. Iya satu lagi Bang Pengki. Jadi Bang Pengki ini seorang penyiar juga. Yang ternyata secara look dan secara gesture Bang Ben banget. Jadi ya udah belajar lewat dia juga. Kalau dengan keluarga apakah ada diskusi juga dengan keluarga Benjamin Suez? Kebetulan emang iya ya Motnya. Iya keluarga sebelum kita berani buat ini saya minta izin dulu gitu ya untuk semuanya gitu. Dan diizinkan baru kita jalan. Selain keluarga juga wawancara Ibu Ida Royani. Karena gak bisa lepas lah dari perjalanan hidupnya Ibu Ida Royani dengan Bang Rano dengan insya Allah Ibu Christine Hakim juga. Karena orang-orang mungkin gak tau Bin Yamin tuh pernah dapet piala citra loh. Dua film gitu. Salah satunya berperan bersama Ibu Christine Hakim. Jadi dari segala usaha deh kita cari data dan segala macem supaya bisa membantu dapetin kayak gimana. Yang pertama juga saya sampaikan ke keluarga adalah kita gak berusaha mengkopi atau menjiplak gitu. Karena Bin Yamin tuh sulit sekali gitu untuk bisa di, gak original ya. Iya gak bisa. Tapi yang penting adalah kenapa sih konser teateri Kalbabe ini kita persembahkan adalah supaya tau sosoknya, perjalanannya. Bahwa dia dulu pernah ngamen, bahwa dulu dia pernah jadi grup band dulu Melody Ria. Nah hal seperti itulah gitu. Bagaimana akhirnya dia membantu membangun band radio dan sebagainya. Jadi bukan hanya sosoknya aja tapi juga perjalanan karirnya. Seperti apa prestasinya, pencapaiannya gitu. Apa yang susah Tom? Apa yang susah coba dikerahkan? Bukan cuma acting ya. Acting, nyanyi, terus koreografi juga kan. Jadi beberapa platform itu yang... Itu loh nari-nari. Ternyata ya. Tapi memang pertama nyanyinya. Karakter Bang Ben ini emang kental dari sisi suara dan cuma cengkok-cengkoknya di beberapa lagu. Apalagi Melayu ya, itu kuat banget tuh. Ada juga yang bentuknya seriosa. Kemudian harus dikombinasi sama nari. Kemudian juga ada beberapa lines yang harus diapalin untuk acting-nya juga. Jadi ya tiga aspek ini ya cukup sulit sih sebenarnya. Cuma untuk Bang Ben sendiri, saya nggak salah satu yang memerankan Bang Ben di sini. Jadi ada beberapa sketch-nya juga terbagi dengan beberapa teman-teman dari Apnon atau Teater Apnon. Termasuk Bang Pengki juga nanti. Oke, oke, oke. Ya karena memang di sini tuh full koreo. Jadi memang semua sketch-nya masuk, semua udah ada koreonya. Jadi gini, ini apa lagi nih mod? Ini yang berapa kali berapa lagi nih? Nah ini kan gini, penonton nanti dari teater yang akan dipertunjukkan itu kan sebenarnya anak-anak muda ya. Bisa dibilang anak-anak milenial gitu. Yang mungkin barangkali juga mereka nggak tahu tuh Benyamin itu siapa dan juga semua kehidupan tentang Benyamin ini. Nah ini kan tantangan nih. Kita bikin pertunjukan tentang Benyamin kepada penonton yang nggak ngerti, yang mungkin nggak tahu dan hanya tahu mungkin lewat Google atau lewat ini. Ini gimana caranya nanti bisa? Untungnya kita milenial ya. Kurang milenial apa kita? Jadi itu juga musik-musiknya di aransemen ulang lagi sama Isha. Ada yang istilahnya apa tuh? Kayak di remix gitu. Terus ada EDM gitu ya. Yang kompor meluknya di EDM gitu. Ada jasinya, ada yang di blues. Jadi dibikin lebih kekinian lah ya. Ada yang blues. Memang kita pakai orkestra supaya bisa mengeksplorasi musiknya Babe. Tapi tetap kolaborasi dengan Gambang Kromo, nggak bisa lepas dari itu. Jadi kayak lagu Hujan Gerimis yang nanti duet Tom Cok sama Ida Royani yang diperankan sama Mia. Itu juga aransemennya glam banget sih ya kayaknya. Wah banget gitu. Jadi memang beda-beda. Memang sih teater Abang Nona ini kan tujuan utamanya untuk melesarkan budaya Betawi dan memperkenalkan kepada generasi muda. Jadi kita bikin konsepnya gimana caranya supaya anak-anak mudanya bisa terima ini gitu. Nah juga bagi orang yang sudah tahu lagunya seperti apa. Jadi begitu di aransemen ulang dan diubah oleh Iva, kaget juga. Oh ternyata bisa diginiin juga nih lagu gitu. Jadi ada perpaduan itu ya. Kita pengen lihat nih kayak gimana ya. Tapi nanti kita bahas setelah aja deh. Kita break dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Good Morning. Kau terpikat pada tutupmu Aku tersihir jiomu Tergagung pada pandangmu Jangan melihat dunia Ku harap kamu Mengapa hujan gerimis aja Pergi berlayar ke Tanjung Cina Mengapa abang menangis aja Kalau memang jodoh Enggak kemana Kau terpikat pada pandangmu Tidak Eh hujan gerimis aja Ikan teri diasinin Eh jangan menangis aja Yang pergi jangan dipikirin Eh hujan gerimis aja Ikan leleh ada kumisnya Eh jangan menangis aja Kalau boleh cari gantinya Mengapa adek menangis aja Pergi berlayar ke Tanjung Jina Eh mengapa adek menangis aja Kalau memang jodoh enggak kemana Eh hujan gerimis aja Ikan bawah diasinin Eh jangan menangis aja Bulan syawal mau dikawinin Iya manis banget kalau sama lu Ah Ben Ben Untung aja lu bisa nyanyi Lu tau gak sih Mukanya lu tuh kayak tukang asinan Tau gak kayak tukang beca Tukang beca Lu gelap-gelap kayak beca Ayo tumplekin lu Eh dasar muka lu kayak garong Lumanya garong Mengapa hujan gerimis aja Pergi berlayar ke Tanjung Jina Eh kenapa adek menangis aja Kalau memang jodoh enggak kemana Jalan-jalan ke Manado Jangan lupa membeli parang Kalau niat mencari jodoh Cari yang hitam seperti saya Eh hujan gerimis aja Ikan teri diasinin Eh jangan menangis aja Yang pergi jangan dicariin Eh jangan menangis aja Yang pergi jangan dipikirin Dede bang yang udah pergi majangan Gak usah dipikirin Hari yang baru aja Ya penon Banyak bang yang baru Ini cantik Ini aja di penonton Tuh aja di non Kamu Wey Ini tuh ternyata Hebat Tuh ceritanya Asyik banget Berinding loh saya di belakang Berinding Waduh Sambil goyang Ini nih ya Izmi Berarti fokalnya Udah jadi Ida Royani Oh halo Apa kabar Suaranya ini banget ya Namanya Ida Royani banget ya Iya tengas kemana nih ketemuin Nama Ida Royani nya juga Terus ketanya Ida Royani apa Harus Harus centil Harus agak jutek-jutek Sama Benyamin gitu Harus cerewet Harus cerewet soalnya Tantangannya tau yang paling besar apa tuh Karena harus Tantangannya Bener-bener merepresentasikan beliau Gitu Kalau untuk yang lain Karena mungkin ini musikal Jadi memang tantangannya Karena harus bisa tiga hal sih Acting, nyanyi, dan nari Ngeliat Tommy tadi gimana Cukup cengengesan gak Wah itu luar biasa loh Bang Tommy Agak kaget Oke oke Jadi ini kapan sih Itu rencananya akan dipertunjukkan Tanggal 15 dan 16 September 15 sampai 16 September Iya Jumat dan Sabtu Di Geraha Bakti Budaya Tim Oh di Tim Ada berapa banyak yang terlibat di produksi ini? Untuk Abang Noni nya sekitar 40 cast Karena juga ada choreo untuk yang nari-narinya Jadi kita bilangnya BNN Bagian nari-nari Jadi bagian nari-nari nya ada BNN Bagian nari-nari ada nyanyi-nyanyi juga Terus karena orkestranya juga ada sekitar 25 musisi Dan gabang keromong yang akan ikut di sini Jadi ini adalah yang akan kita berikan terbaik Baik untuk tribute Untuk Binyamin Insya Allah Ibu Ida Royani Keluarga Bang Rano Akan hadir semua Oke Sukses ya Buat acaranya nanti Terima kasih Tanggal 15 Dan 16 September Kita bisa janjian mungkin Hari Jumat dan Sabtu Eh ini istri bukannya penggemar Binyamin Iya seneng banget Selamat hadir Oke kalau gitu good luck Tommy Terima kasih Dan juga Terima kasih banyak Sudah hadir di Good Morning Semoga sukses juga acaranya Amin Nanti semakin banyak milenial seperti saya yang semakin memahami Seperti tiap Seperti kami Nanti semakin banyak milenial seperti saya yang semakin memahami Seperti kami Seperti kami Seperti kami Seperti kami Seperti kami Seperti kami Terima kasih.